Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, balik lagi tentunya di Liricals Podcast Seperti biasa di podcast ini, kita bakal belajar tentang paham diri Dengan materi-materi yang tentunya diangkat dari hal-hal sederhana Yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari Terutama sih Liricals sendiri atau saya sendiri nih teman-teman ya Dan kali ini kita ngebahas tentang satu topik yang kayaknya makin kesini tuh makin rame juga diperbincangkan Apalagi ini di era-era media sosial seperti ini Jadi tuh tambah booming Ya seperti judul yang sudah teman-teman lihat gitu kan Atau ketika ngeklik ini gitu kan Wih kayaknya penasaran juga nih Bisa jadi seperti itu ya Atau mungkin teman-teman dengerin podcast ini dari akun yang saya bagikan gitu Dari whatsapp mungkin, dari lainnya juga Oke, mudah-mudahan punya kabar baik setelah teman-teman ya Walaupun mungkin lagi agak galau-galau gitu kan Gak apa-apa lah Namun juga manusia Apalagi kita masih muda kan Nah kali ini ngebahas tentang satu topik yang tadi tuh ya Lagi bener-bener memang harus diangkat juga sih kayaknya ya Itu tentang kita tuh kadang ngerasa tertinggal dengan pencapaian orang lain teman-teman ya Apalagi kita di dalam di media sosial gitu kan Kita buka Instagram misalkan gitu kan Lihat teman kita gitu kan Posting udah punya rumah Sudah punya kendaraan gitu kan Sudah kerja di perusahaan A gitu Sudah keterima di perusahaan di universitas B gitu Dan lain-lain yang kadang-kadang membuat kita tuh Ngerasa tertinggal Dengan pencapaian-pencapaian teman-teman kita Yang berada Yang kita tahu gitu kan Kabarnya itu di lewat media sosial tadi Nah teman-teman Harus kita ingatkan dulu Wih kita ingatkan ya gak sih Maksudnya ini mengingatkan Kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman juga Bahwa teman-teman ya harus diingat juga Setiap orang itu Punya start Dan ending Yang berbeda teman-teman Jadi jangan Kita selalu samakan dengan orang lain Karena setiap orang itu berbeda-beda Saya dan teman-teman juga tentunya Berbeda Di awalnya starnya berbeda Kemudian nanti Titik akhirnya Pun akan berbeda Ketika kita ngelihat nih Teman kita sudah mencapai A, B, C tadi gitu kan Ya mungkin mereka karena Duluan daripada kita Atau mungkin Oke lah Kita duluan Tapi mereka Mencapainya duluan Itu mungkin karena Goal mereka itu Besar Sehingga mereka Bener-bener semangat untuk Apa ya Tergerakkan gitu Untuk bisa Mengejar Goal mereka Satu per satu Itu mungkin bagian Goal kecil dari mereka Yang mereka mungkin akan Capai di titik akhir Yang lebih besar Nah itu kan beda-beda tuh Dari situ aja Poin-poin itu teman-teman Kita jangan terlalu Fokus sama orang lain Perjalanan kita Dengan perjalanan orang lain Itu beda teman-teman Tadi itu kan Dari start Sampai endingnya Juga beda Saat berjalan pun Berbeda Mungkin Kendaraan yang Dikendarai pun Akan berbeda Mereka Gitu kan Dengan kendaraan yang Sekian Kecepatannya Dan kita Mungkin lebih lambat Daripada itu Bisa jadi seperti itu Jadi Kayaknya Tidak etis sih teman-teman ya Kalau kita selalu Membandingkan Diri kita dengan orang lain Kasian gitu kan Sama diri kita sendiri Hidup pun akan Melah juga gitu Ketika kita tuh Selalu membandingkan Pencapaian diri kita Dengan orang lain Yalah gitu kan Sampai Kapan Seperti itu Kita Malah harus Coba bandingkan Progres diri kita Yang kemarin Dengan diri kita Yang sekarang Itu baru benar Oke Jadi teman-teman Yang saat ini Mungkin Ngerasa insecure Ngerasa sedih banget Aduh Kok Gue padahal Duluan loh gitu kan Dia Usianya lebih muda Daripada gue Tapi kok bisa sih Dia udah punya HBCD Sudah mencapai HBCD gitu Sedangkan gue Masih disini aja Udah Stop Kita jalani Apa yang ada Saat ini Di titik Dimana kita Kita lakukan Yang terbaik Di bidang Yang sedang kita Geluti Karena bisa jadi Kedepan akan Berubah Seperti yang Episode sebelumnya Saya katakan gitu kan Mungkin Masa-masa sulit Kita ngerasa Sudah mulai Lelah Sudah mulai Ingin menyerah Tapi jangan Teman-teman Karena bisa jadi Setapak lagi Selangkah lagi Satu konten lagi Mungkin Kalau Teman-teman Konten kreator gitu kan Bisa meledak Bisa viral Kita gak tau Kita kuatkan Usaha lagi Kita belajar lagi Perbaiki Apa yang salah Itu baru benar Teman-teman Makanya Saya lagi Dengan adanya Hadirnya podcast Ataupun episode Kali ini sih Ingat aja Teman-teman ya Yuk Kita fokus sama diri kita sendiri Kita perbaiki Segala hal Sehingga kita bisa Mencapai titik Yang kita inginkan Cita-cita yang Kita Semogakan Dan impian Yang selalu kita kejar Buat itu nyata Teman-teman ya Kita berusaha Kita berdoa Kita disiplinkan diri Hari ini Karena masa depan itu Dibentuknya Bukan esok teman-teman Tapi hari ini Ya Benar-benar Semangat teman-teman Sekilas aja Tapi mudah-mudahan Bisa mengingatkan Minimal Bagi teman-teman Memberikan spirit Kalau bisa Menjadi peluru Semangat Buat teman-teman Yang Saat ini Memang lagi Ngerasa Tertinggal jauh Dengan Teman-teman Yang lainnya Ya setap Semangat teman-teman ya Sampai ketemu juga Tentunya di podcast Selanjutnya Kita bakal Sharing tentang Banyak hal Yang mudah-mudahan Bisa Membuat kita Terus bertumbuh setiap harinya Tentunya Oke Tetap stay tune Di Leikals Podcast Bersama saya Leikals Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.